Oh, sulit, sulit-sulit Tapi Challenger nanti bakal ada di Tiktok Oh, featuring Rosmanka Selamat datang di Fall Interview, episode pertama Kali ini di samping saya udah ada salah satu dari Talent Fall, eh Fall Fall ID Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen Udah youtuber banget nih Dengan siapa nih saya sekarang? Bian Nura Bian Nura Asli dari? Bandung Asli dari Bandung Dengan Bian Nura ini saya baru ketemu pertama kali Pertama kali Salat-salat pertama kali Saya baru ketemu pertama kali Sebenernya Bian ini temen Temen lama lah, temen saudara juga malah sebenernya Oh, saudara ya? Gimana keadaan? Jadi, eh Ngapain nih kita interview disini sekarang? Kita ngobrol-ngobrol aja lah Kita ngobrol-ngobrol aja Bian ini sebagai salah satu talent dari Talent dari Fall Talent dari Fall Sebagai talentnya apa? Tari api atau apa? Talentnya apa? Talentnya apa? Talent di musik Talent di musik, betul sekali Ini baru interview pertama kan? Interview pertama Kalau interview pertama itu berarti Saya bakal mulai nanya dari pertanyaan-pertanyaan template Apa tuh? Udah di list berapa single nih? Sejauh ini Kalau yang udah di Exposed tuh Ada Dua single Ada dua single Yang pertama Yang Challenger Challenger Yang kedua itu Penantang? Challenger penantang? Iya, iya Penantang Yang kedua itu Coop Apa? Coop 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 Arjunya? Coop tuh mobil kan ya Iya Kata lain dari mobil gitu lah Oh Kalau gak salah Iya kan sih? Iya gak sih? Coop Iya bener Saya soalnya baru ikut class di Inggris Jadi belum tamat class di Inggris Jadi Gatau Challenger itu Apa nih? Apanya yang mau ditantam justru Ya jadi gini nih Kebanyakan kan Template-template orang tuh Kalau bikin lagu Bikin lagu buat cewek Bikin lagu buat Gue ngomong nih ke cewek kayak gini nih Kalau gue gak Jadi ada cewek Gue gak ngomong nih ke cewek Kayak bukan ke cewek gue punya Tapi ke orang-orang di sekitar cewek itu Kayak cowok-cowok yang mencoba Untuk ngedeketin cewek ini Kayak gue bilang ke mereka Udah lah jangan mikirin cewek ini Gue penantang lu Gitu Ntar-tar juga ujungnya dia Bakal gue dapetin gitu Lu udah buang-buang waktu kalau ngedeketin gitu Oh jadi Si Ceritanya yang si penyanyinya ini Dia kayak anjing udah pede banget lah Ngedeketin cewek ini Songong Oh kalau gue somong Jadi sebenernya Emang inspirasi bermusiknya siapa nih? Kalau gue pribadi sih Dari-dari lagu-lagunya Sting John Mayer Dari Cesar Terus kalau yang sekarang sekarang Sting John Mayer Dari Cesar Oke Max Orange County Pambu Purit juga? Pambu Purit Pambu Purit Kalo Indonesia Maliki yang esensial Ardito denger gak Ardito? Ardito promonya Ardito pernah pernah denger Tapi gak sampe ke influence Tapi tau Gak Karena kan dari style nya udah Ardito banget justru Iya karena pernah ada yang bilang sih Pernah ada yang bilang Ini baju-baju pink-pinginya tuh Ardito banget Oh iya Asik tuh Nah itu rilis single dua Udah rilis dua-duanya Udah Video klip? Video klip? Video klip belum Video klip belum Ada rencana? Ada Rencana ada Temanya bentar gimana video klip? Ehh Temanya pakenya one take sih Ayo one take? Iya Jadi kayak Di jalan Jadi Sebetulnya ada di tengah-tengah jalan Jalan ayam Itu yang mana challenger? Iya yang challenger Yang satu lagi apa? Coopnya gimana sih? Itunya eja nya? C C O U P E Coop Coop Jadi yang itu Rencana mau gimana? Pake challenger Tadinya bikin videonya mau Kayak one take gitu kan Ini gak bilang aja Ayo one take terus di jalan Kayak nyanyi Terus kamera Maju gitu Tiba-tiba belakangnya tuh Akhir dari video klipnya tuh Duduk di satu kursi Di tengah-tengah jalan Ehh Wanji Duduk di satu kursi Tengah-tengah jalan Ini ceweknya Gini di kamera mundur Terus langsung ada ke belakang cewek Terus ngejauh gitu Oke Jadi kayak Ya ini urang Oke Nah untuk misalnya Itu kan single T2 Ehh Album Merencanakan Merencanakan Nah Menurut anda nih Sebagai musisi Nah Album masih efektif gak sih Di musim yang Serba digital Iya sih Ternyata kan Bisa kita liat juga Di setara Bagrut Apalagi sih Perusahaan Mukrit Stafa 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 band Iya bener Ya bener Karena semuanya udah bisa di Ini kan udah bisa Didengerin di Youtube Atau Spotify Atau apapun kan Gak harus album kan Iya Lalu juga saya inget kayak Lagi sukanya Script misalnya Album yang Apa sih superhero itu lupa Album yang superhero Man on Wire Itu saya beli albumnya Di setara Kalau sekarang mah Spotify langsung kan Tapi kan Adanya album tuh Bukan cuma buat Biar 12, 11, 13 lagu Satu dalam Satu CD atau gimana Cuma biar Satu konsep Malah beberapa juga suka ada yang EP kan Extending playlist Nah EP gitu Jadi ngomongin album tuh Bisa ini album pertama nih Album pertama Konsepnya gini nih Yaudah Lagu-lagunya berarti Tentang kayak gitu Album kedua lagu-lagunya yang agak Agak bucing gitu Agak ngomongin kecewa Kalau aku suka kamu ya Ya gitu aja terus semua lagunya Di album kedua nanti Nah sekarang makanya di album pertama Gue gak bikin lagu yang kayak Aku cinta kamu nih gitu I'm a loving guy Gak gitu Album pertama tetep yang Ada nuansa songongnya Karena dari lagu pertama Lagu kedua pun ada nuansa songong Yangkop sebelah mana songong? Yangkop yang Killing on my nerves What do you prefer? Maybe I will tell you my magic Mungkin aku akan beritahu kamu Magic Saya Berarti Nanti juga rilis albumnya Bukan Bukan rilis album dijual ke pasaran ya Tapi lebih kayak satu konsep Jadi lebih kayak satu folder Setiap beberapa lagu gitu Oke Tepo cokarung Tidak dipromosikan Tidak dipromosikan Tapi kalau Tidak dipromosikan Tapi kalau Tidak dipromosikan Apakah melibatkan Kemasannya 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 Yang sama Pasti bakal lebih mahal Orang curiga nih Tapi mungkin kandungan tehnya Lebih banyak Yang lain sugar Ya Balik lagi ke musik Untuk yang Lagu pertama tadi Kan tadi Infoensinya secara keseluruhan Untuk lagu pertama tadi Infoensinya mana nih? Apakah ada yang salah satu Ada Ada Bukan salah satu musisi Ini bikin lagunya tuh Kayak bener-bener Ngalir aja gitu Dipikiran Di rumah lagi main gitar Tiba-tiba nemu-nemu kunci kan Temu kunci Terus Jalan kan main Itu sendiri Liatin pohon Terus tiba-tiba kepikiran Pengen bikin lirik gitu Pengen bikin liriknya Tapi gak Gaya yang mainstream gitu Gila langsung aja kayak Hey I just wanna tell you something Tapi ke orang-orang yang lagi deket Emang kebetulan Hari itu Gue lagi deket sama satu cewek Yang deketinnya banyak Sebetong Yang mana? Cewek yang mana? Gak cewek yang mana? Gak cewek yang mana? Yang suka dugem Atau yang mana? Kan kita baru ketemu kok tau Baru ketemu aja Gak cerita yang mana Gak cerita yang mana Gak tau cerita ini soalnya Jadi saya sama Bian ini Ini sadaraan Satu ESD SMP SMA Cuman urusan proses Si lagu ini Gak tau orang Anyi Gak cerita nih Tapi itu untuk liriknya Anyi enak banget sih lagunya Beneran enak Easy reasoning Coba dekerin Coba dekerin di channel kawanya Gimana? Spotify Youtube Spotify Youtube juga ada Pernah dibawa kopiin Kopiin itu kan tempat nongkrong kita Ya Tempat nongkrong kita banyak Pernah dibawa kopiin Pernah dibawa kopiin Anak gitu Hah? Cewek yang pernah dibawa kopiin Febi Waaaaa 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 Dia support dong Febi Iya kan Iya dia Dia emang Followersnya 100k lebih kan Tempat gede-gede doang Banyak-banyak yang deketin kan Dan gue coba bilang ke orang-orang yang Ngedeketin dia gitu Itu mis Berani ngedeketin Kemarin kan gak berani Mau ngefollow Oh gini 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 Emang gue tau orangnya cupu kan Beneran cupu Jadi Bian ini pernah cerita Kalo dia itu sebenernya Cupu anjing Masa Suka ke cewek Dia mau ngedm Mau ngefollow aja Konsultasi Anjing Ngefollow cewek konsultasi Mana bukan masalah keluarga Konsultasi Ngefollow cewek konsultasi Ngefollow cewek konsultasi Ya gini Jadi emang Emang Cupunya tuh kalo mau ngedeketin cewek Gatau caranya gimana Kayak Ngefollow juga takut Ngefollow juga takut Sumpah takut Ngefollow atau nyapa duluan itu takut Tapi Kalo misalnya udah kenal Ya apa-apa aja nih Yang lain lewat gitu Gampang Padahal Jadi maknanya Punya masalahnya dalam proses Awal Langkah awal Mau kenalannya itu Mau kenalannya Gak bisa Gak bisa Belajar lah sama Siapa kek Gak bisa Dia pernah cerita dulu di Jogja Pernah random Kenalan sama cewek Itu gue salut banget Karena gue gak bisa kayak gitu Jadi dia Di Jogja jalan-jalan Ketemu cewek Tiba-tiba Hai gue dulu Ya maksudnya Maknanya kalo misalnya Cek ombak gitu kan Iya cek ombak Gak orang pengen Sebenernya itu juga Ya orang juga kalo misalnya Ada Ada rasa Anxietynya Ada rasa Apa ya Anxiety tuh Anxiety tuh Jadi kayak ragu Orang tuh Takut tuh Ada Cuman kayak Hajar lah Kenapa juga orang pilihnya Waktu itu di Jogja Jogjakarta Jadi Yang orang takutnya Kalo misalnya Kenalan sama cewek random Di Bandung itu Takutnya Si ini ntar Kenal sama temen orang yang ini Itu takut Orang Kapan tuh cek-ceginin aja Murang males Nah itu Itu Cukup aku cek-cegin Tapi kalo misalnya di Jogjam lah Kayak Nah ini gak akan Gak Jadi udah maksudnya Misalnya Si ceweknya gak Kenal juga Eh si ceweknya gak Gak ngeresponnya jelek Coba yaudahlah Orang dateng kemulakan Kayaknya yang di blok deh Kemarin Wah Kayaknya di blok deh Ya kalo untuk urusan Awal kenalan ya Emang Iko lebih Jago Tapi urusan kesininya Gak jago juga Jago ya Nah Kan biasanya Gak musisi sih Apa kayak Seniman itu Dia tuh mencurahkan sesuatu itu Gimana dia kegelisahan hatinya Jadi kalo Musisi lagi galau nih Ditinggal cewek Bikin lagu Senap komedian juga gitu Dia punya keresahan tentang Agama Misalnya tentang politik Dibikin materi senap Nah untuk yang Si Kejumpuan Anda dalam hal Kenal sama cewek itu Anda nyatain gak Pengen dibikin lagu Ada Menariknya ada Tapi Gak semua yang Dari kegelisahan Kegelisahan itu Bisa bikin lagu Kayak Songong juga bisa dibikin lagu Kayak denger-dengar lagu-lagunya Reper-reper itu Liriknya songong-songong gitu Sebenernya Itu ya Kalo misalnya kita Gak bisa dibilang Semua kegelisahan Semua lagu Berawa dari kegelisahan juga sih Lagunya Dua Serigala Yang mantul Bagaimana itu Berawa dari kegelisahan Bagaimana Dua Serigala mantul Lagu Dua Serigala mantul Dua Semangka Eh Dua Serigala Dua Semangka Dua Semangka itu yang mantul Gelisahan dari mananya Gelisahan dari mananya Gelisahan dari mananya Anda mantul-mantulin Itu mantul-mantulin Kalo kayaknya Itu dia kalo gak nyanyi jadi Sensor Sensor Itu hanya Mbak-Mbak biasa yang Sensor Ya itu Anjing Dua Semangka Itu Gini-gini-gini ya Otomatis kan udah ada Orang nih Kita ambil gimana caranya Si produser itu menemukan Dua Semangka Oke Otomatis ada produser nih Wah saya pengen nih Melihat talent nih Berarti otomatis audisinya Ada banyak Mbak-Mbak Yang Bersemangka Besar dong Bener dong Bener dong Di audisinya itu Banyak Mbak-Mbak Bersemangka besar Yang gimana Di audisi Nah di audisinya itu Berdasarkan apa Oke Karena nyanyi sudah jelas Anda jelek Dua Semangka Tidak terlalu bagus Ya Muka anda tidak terlalu bagus Oke Mbak pertama masuk Mbak pertama masuk Oh Mbak pertama suara Tidak terlalu bagus Tidak apa-apa Tidak apa-apa Yang saya lihat bulatnya simetris nih Kiri-kanan Oke deh Masuk-masuk Keterima Gitu atau gimana sih Oh nyanyi itu Dua Semangka Produsernya siapa Kesel sama lagunya beneran Yang bikinnya satu penontonnya Hah? Yang bikinnya satu penontonnya Enggak tapi orang curiga juga Si Dua Semangka ini Dia ngambil Apa? Ngambil audiensnya juga emang Yang bukan audiens Bukan audiens Bukan audiens Telinga Yang yang nonton ke Dua Semangka Ada audiens visual Iya Audiens visual Itu yang nonton Aduh anjing panggungnya Orang pernah lihat su Di mana? Di live Apa? Pas waktu panggungnya Dua Semangka Mas-mas Itu yang nonton mas-mas 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 Mas kerjanya paling supir angkor Ehh Tan parkir Sensor juga boleh Sensor boleh Sensor boleh Kan boleh Gitu Dua Semangka Aku cinta Dua Semangka Mantap Dua Semangka Mantap Aku cinta Aku tidak stres dengan Dua Semangka Saya nonton Dua Semangka yang saya dengar hanya suaranya Kita fokus ke yang lain Gak mungkin, gak mungkin orang denger Dua Semangka itu Mana, anjir iya nih, orang pernah denger nih lagu Dua Semangka dari mana, gak ada yang gitu Orang nih misalnya denger lagu Challenger, anjir, orang nih kayak pernah denger nih lagu dimana, gak ada Orang pasti tau Dua Semangka dilihatnya dari video Padahal pasti Apalagi ditambah tuh sama yang livesim TikTok Ah Allah, sulit Sulit, sulit, sulit Tapi Challenger nanti bakal ada di TikTok Oh, featuring Dua Semangka Anjir featuring Dua Semangka Hei Enggak ya Itu ngapain Anjir Dua Semangka Apalagi nih kita ngomonginnya Ngomong Dua Semangka Mau bikin lagu tentang Dua Semangka? Enggak, jangan Jangan sekali Oh iya nih Kedepannya Kedepannya tadinya Mau bikin album kan Bicara kedepan bikin album Jadi buat di rilis digital aja berarti ya Untuk rilis fisik ya belum lah ya Sampai saat ini Belum ada kepikiran Karena lihat Zaman sekarang juga sebenarnya udah seber digitalan Betul Jadi rilis album kayaknya buat Apa kayak Folder door gitu Terus juga Sebenernya lagu-lagu mellow juga ada sih Udah sempat bikin Berarti udah nyiapin Beberapa lagu kedepan Udah ada Cuman Belum mau di expose karena Sekarang lagi focus dulu ke album kan Lagi focus dulu ke bikin album Jadi lagu-lagunya harus yang satu tema juga Pengennya tema apa jadi? Tema si songgong ini? Iya Agak sedikit songgong Songgong sih songgong terus Tapi agak sedikit kayak Ada seksinya dikit Terus Apa ya? Tapi padahal ya Kalo misalnya Kalo misalnya Kita nggak ngomongin lirik nih Misal Misal kita dengerin musiknya Kan itu sebenernya Gak ada unsur-unsur songgongnya ya musiknya Lucu kan? Lucu Biasanya ngisi listening banget Biasanya justru Musik-musik kayak gini tuh Musik songgong biasanya rapper tuh Rapper disini banyak-banyak yang songgong liriknya Itu juga alasan si Panci Pragei Waksono Dia masih nge-rap sampai sekarang Dia stand up sebenernya udah di top level ya Untuk di Indonesia Tapi alasannya kenapa dia nge-rap Yang mana bukan pemasakan utama Supaya dia bisa songgong aja Karena kalo misalnya di stand up Songgong nggak akan berhucu Gitu Nah untuk Rencana nih Satu album itu mau berapa lagu? Udah ada? 12 12 berarti bukan mini album ya? Bukan Oh langsung 12 jadi IP kan biasanya IP itu 4 lagu kan Mini album 6 Ya berarti mini album setengahnya dari album kan Album 12 11, 12 atau 13 Udah nyiapin berapa lagu? Ini tadi barusan baru recording 2 lagu Oh barusan tuh? Eh Jadi udah 4 tuh Sebenernya udah IP sih sebenernya Cuman Tapi Yaakob udah belum rilis kan? Yaakob sempet rilis Sempet Tapi Cuman harus ada lagi yang di rombak Nah sempet rilis itu udah dalam bentuk apa? Orang nggak tau soalnya waktu itu sempet rilis yang kau Sempet ada di Youtube juga? Hmm Studio recording? Studio live recording atau gimana? Original musik Masih audio aja berarti? Belum ada visual Semuanya baru audio Kecuali yang live station Kalo challenges kan ada 2 Live station sama original musik Nah kalo original musik tuh semuanya masih Di ini doang Apa nggak ada? Belum ada visualnya Masih kayak animasi Animasi gitu Nah Sekarang Kita ngomongin tentang gimana cara Proses Si pembuatan lagu itu sendiri Apakah Kan Beberapa musisi biasanya punya beberapa metode sih Ada yang nyari korja dulu yang enak Ada juga Ini orang lihat Puisi misalnya Ada nih siapa Aduh lupa orang lihat puisinya Sapardi Ini bagus banget Saya adaptasi lah ke musik gitu Nah kalo 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 gue Bikin Nyari kornya dulu sih Nyari kornya dulu Jadi biar bisa Bikin lirik tuh yang masuk sama lagunya Kalo bikin lirik Chornya dulu Bikin lirik Biar itu liriknya gue kasihin ke produser gue Acim Acim atau Kuma Atau Indrawan Panggilannya banyak Aduh Banyak? Banyak banget Ada 3 panggilan Enggak maksudnya dipanggil banyak Kali gitu Aduh Itu mulai dikak Jokesnya Lanjut Tidak ada rekat-rekat Nah terus Gue kasih ke dia tuh buat Revisi lirik Karena Apa ya Inggris Inggrisnya tuh dia lebih Lebih luas lah gitu Kosa kata Inggrisnya tuh dia lebih luas Dia siapa si Acim Si Acim tuh lebih luas Jadi Ini gimana nih anaknya Bahasanya gitu Bahasanya dirubah-rubah lagi Tapi artinya tetap itu Si Acim inggrisnya lebih luas jadi Gak keliatan dari mukanya tapi Dari mukanya kok kayak Biasa-biasa aja Cumin gini sih Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada ada unsur songongnya I can be your clown and do some crazy things to make her love kayak gue ngomong ke mereka kalo gue tuh bisa jadi badunya dia terus bikin dia ketawa buat ha-ha gila buat bikin dia ketawa oh, can you be like me? oh no, you'll never be so stay away it doesn't worth your time apakah kamu bisa menjadi saya? tentu tidak untuk yang koop itu gimana tuh ada kan kalo misalnya yang orang nangkep nih yang di lagu yang challenger ini kayak ada satu satu part yang unik bagian yang clown itu jarang banget kan si kata clown itu masuk ke dalam suatu lagu bener dong, jarang dong nah untuk yang si koop ini ada ga? ada part yang apa ya, part yang kayak memorable lah gitu memorable ya? ada ga? killin mongon elves what do you prefer? maybe i won't tell him a magic charm you on the back? or i just make you wait? baby set the planes tonight oke saya dapet sih i just make you wait kan tadi mantap mantap, jadi bawaannya gerah gitu maksudnya tapi kan berarti tema tema garis besarnya sama ya tuh kayak lagu challenger sama koop itu jadi kayak songongnya seorang cowo pada saat dia ngedeketin cewek apakah ke 10 lagu lainnya akan sama juga songongnya terhadap itu atau mau songong ke media yang lebih besar? songongnya ga selalu ke cewek? iya, kayak lagu pertama kan songongnya bukan ke cewek songongnya kan ke orang-orang yang lain oh orang-orang lain yang ngedeketin si cewek itu oke oke untuk yang kedua songongnya ke ceweknya songongnya ke ceweknya gitu kayak ya gua gua mau ngebunduh rasa nervous gua gitu tapi gua bakal ngeliatin ko lu magic gua gitu hmm untuk lagu yang lain songongnya jadi untuk trailer dikit lah ke temen-temen yang gak denger juga kalo temen-temen yang denger penasaran harus penasaran harus penasaran dong kalo lagu yang ketiga ga songongnya aja songongnya songongnya tuh tetep ke cewek kalo ketiga ke empat tuh songongnya ke cewek kalo yang pertama tuh songong ke orang-orang lagu kedua, tiga, empat tuh baru songongnya ke cewek ke depannya tapi udah ada gambaran pengen songong ke mana ini saran saya ini supaya cepet viral coba songongnya ke pemuka-pemuka agama haaah lagunya ntar cepet cepet naik langsung terimakasih atas rekomendasinya tapi saya tidak bikin lagu tentang Habib Rizik lah coba kali-kali ya maksudnya kan Habib Rizik kan bagus ya yaudahlah kayaknya segitu aja endingnya kita saya juga muslim nama saya kurang muslim nama saya kurang muslim udah ada Habib ya tuh nama saya kurang muslim udah nama araba gifari kan gifari sahabat yaudah sampai situ aja kita tutup dengan pembahasan tentang Habib Rizik tadi sampai jumpa di interview selanjutnya dadah bye jangan lupa subscribe, like, dan komen subscribe lah ya lumayan lambat yuk hey i just wanna tell you something don't even bother try to think about her cause i'm your new challenger you ben teng you 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 Terima kasih.